Sampai jumpa di video selanjutnya Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik Sebelum kita mau mulai satu ceria kita Kita mau berdoa Yuk adik-adik, ikuti kakak berdoa ya Semuanya di petangannya tutup matanya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk sore hari ini Kami mau Kau puji Tuhan Berkati kami ya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Yuk adik-adik, sebelum kita dengar cerita hari ini Kakak mau ajak adik-adik Bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama Yuk kita mau muji Tuhan Kita mau mengangkas pepujian Setinggi-tingginya langit Sampai ikuti gerakan kakak di depannya Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi Kasih Yesus Kasih Yesus ku Sekarang dalam Dalam lantan Lebih dalam Kasih Yesus ku Sebenarnya Ina-Ina-Ina yang berani Lebih tinggi Kasih Yesus ku Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalakan perjalanan Mengalakan perjalanan Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalakan perjalanan Sekarang dalam Seperti ingginya langit Lebih tinggi Kasih Yesus ku Sekarang dalam Halunter Lebih dalam Kasih Yesus ku Seperti ingga Memangit Lebih tinggi Kasih Yesus Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalakkan segalanya Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalakkan segalanya Nah jadi selanjutnya kita mau mendengarkan cerita Nah hari ini yang akan menyampaikan cerita firma Tuhan adalah Kak Pangi Nah jadi selamat mendengarkan cerita ya Hari yang indah di pedesaan Pada rumput yang hijau dan rumput yang tinggi-tinggi Di tepi rumput terlihat hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi Di tengah hutan terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur di sarangnya Induk bebek sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetas Setelah berminggu-minggu Satu persatu telur pun mulai menetas Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling sarang dan berkata Wah betapa indahnya dunia ini Induk bebek sangat senang melihat anak-anaknya yang baru menetas Ia mulai bangkit dari sarangnya dan menunjukkan betapa indahnya dunia Namun baru saja dia bangun dari sarangnya Ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang belum menetas Ia mulai merasa takut Wah berapa lama lagi telur besar ini akan menetas Induk bebek tidak meninggalkan sarangnya Dan kembali mengerami telurnya agar tetap hangat Akhirnya setelah beberapa minggu Telur besar itu pun mulai pecah Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya Induk bebek melihat bayi bebeknya dan berkata Kenapa seperti ini? Betapa besarnya dan jeleknya bayiku yang ini? Dia tidak seperti saudara-saudaranya Kesokan harinya Induk bebek membawa anak-anaknya ke sebuah danau Ia menceburkan diri ke danau ke dalam air yang dingin dan jernih Setelah itu ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya Satu persatu anak-anaknya menceburkan diri ke danau Menyelam dan kembali mengambang di permukaan air Kaki-kaki mereka mengayu dan berenang mengelilingi danau Di belakang Induk mereka Sementara anak bebek yang besar dan jelek itu Mengikuti barisan paling belakang Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah mereka tinggal Saat berenang Anak-anak bebek itu pun mulai mengejek bebek besar itu Hei kamu bebek jelek Kamu tidak layak menjadi teman kami Kamu bukan saudara kami Iya betul Kamu jelek Kamu bukan saudara kami Begitu kata bebek yang lainnya Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya ia Setiap hari keadaannya semakin buruk Setelah beberapa hari Ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain Saat itu musim hujan dan air danau menjadi sangat dingin Bebek buruk rupa itu berenang ke danau Langit tiba-tiba menjadi gelap Dan angin bertiup Ia menjadi sangat lelah sehingga ia tidak dapat berenang lagi Musim dingin hujan ini pun merupakan musim yang paling buruk bagi bebek Karena ia harus berusaha bertahan hidup di daerah rawa-rawa Suatu hari Matahari mulai memencarkan sinarnya Dan udara pun menjadi lebih hangat Burung-burung mulai bernyanyi Rumput-rumput mulai menghijau Si bebek buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari Dan ia mendengar burung-burung bernyanyi Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat Ketika sedang berenang Si bebek melihat ke bawah air Ia melihat bayangan dirinya Ia bukan lagi si bebek buruk rupa Melainkan ia telah berubah menjadi angsa putih yang indah Lalu ia bertemu dengan angsa-angsa lain yang sedang berenang di danau Angsa-angsa lain itu pun menyambutnya dengan bahagia Si angsa mulai menggerakkan sayapnya Dan menjulurkan lehernya yang ramping dan berkata Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan seperti ini Wah ternyata aku sangat indah Aku bukan bebek buruk rupa lagi Dan pada akhirnya setelah anak-anak bebek itu melihat perubahan Bebek buruk rupa menjadi angsa yang indah Mereka pun mulai menyadari akan kesalahan mereka Mereka pun mulai meminta maaf Hai angsa maafkan kami Kami sudah berbuat salah kepadamu Kami sudah mengejekmu Ia benar Kamu adalah saudara kami sekarang Maafkan kami yang dulu ya angsa Ia tidak apa-apa bebek Sekarang kita bersaudara semuanya Yuk kita berenang bersama-sama Dan akhirnya pun mereka berenang di danau Dan mereka pun akhirnya hidup rukun dan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita merupakan ciptaan Tuhan yang berharga Terima kasih telah menonton! Nah adik-adik sampai disini ya berjumpaan kita Jangan lupa di depan kita gabung lagi di Sabtu ceria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!